Sementara itu politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024 termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada, justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa lima sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional. Mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan lima tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta baru. Karena kita membawa gagasan pasca Jakarta di 3 IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi, intinya semakin banyak, semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan, INews, melaporkan. Tim Liputan, INews, melaporkan.